Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita ikuti bersama Tausiah yang insya Allah Diantarkan oleh guru kita Habib Rifqi Alidrus Yang mana kali ini Dengan tema Kaum Ibu Atau Kaum perempuan Disini Insya Allah Akan disampaikan Keistimewaan Keistimewaan Atau Ketangguhan Ketangguhan Kaum Ibu Atau perempuan Mari Langsung kita dengarkan Kita didikan anak-anak kita untuk dekat sama Allah Masa orang tua jauh dari Allah Orang tua Apa yang dicontohkan kepada anak Itu yang dilakukan oleh anak Makanya kita kalau punya anak Buru-buru Taruh madrasah Betul ya Surung haji Betul Hafal satu surat senang Bapaknya mah yang diapal Cuma itu-itu aja Kul lagi Kul lagi Kul lagi Kul lagi Tapi anak di madrasah Biar apa Biar jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya Tahu betul tentang agama Nah kita bagaimana ini Solat jarang Ngaji kaga Ngomongin orang jalan baik Terus Betul gak Betul gak Kalau kita mau anak kita ahli ibadah Ya kitanya ibadah dong Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Maaf Anak ini fitnah dunia Fitnah akhirat Betul apa gak Betul apa gak Contoh Ada anak badung Setengah mati Kalau kata orang Jakarta Membader Susah dibilangin Diajak ngomong Ngelawat Tiap hari nyabitin genteng orang Ibu bapak Kalau ngeliat anak begitu Apa pertanyaannya Baru udah kesaha Betul bukan Pertanyaannya begitu Betul apa gak Tapi kalau ada satu anak baik Ngaji Rapi Pinter Pasti yang ditanya Tong Sekolahnya dimana tong Tinggalnya dimana tong Yang ditanya bukan siapa orang tuanya Yang ditanya dimana sekolahnya Dimana tinggalnya Baru terakhir orang tuanya siapa Anak aja baru begitunya tuh Udah fitnah dunia Fitnah akhir Makanya ibu Bapak Kalau punya anak Baca in alam nashrah Laka sadrah Wababakna anka wizrak Alladhi an Warrafa'na laka zikrak Fa'innama al-usri sran Inna ma'al Fa'idha farakta fan sab Wa'ila rabbika Pegang di dadanya Biar apa Biar anak ini Dengar apa kata Nasihat orang tua Dadang kita Kalau udah nasihatin anak Susah banget Diterima Ibu Ibu tau gak Doanya ibu itu Menembus arasnya Allah Tau gak Ibu Kalau doain anak Sehari berapa kali Kalau inget Kalau ini anak Jadi anak baik aja Bip Kalau ini anak gak baik Ya gak bakal Saya doain Ibu mau didoain Bapak mau didoain Sama anak Mau Sering-sering doain anak Rabbi habliminas Rabbi habliminas sadihin Doain anak kita Biar jadi anak yang soleh Kita minta kepada Allah Orang tua Yang laki Yang perempuan Rabbana hablana Min azwajina Wa zuriyatina Wa gura talayun Wa ja'alna Lil mutaikina Imam Minta sama Allah Mau jadi Penyejuk mata hati Peredam setiap Segala bentuk Kesusahan Kita ngeliat Anak senang Hati kita Cara pendidikannya Gimana Dekati mereka Kepada Allah Boleh pegang gadget Boleh pegang handphone Tapi ada batasan Waktunya Saat dia butuh Silahkan Tapi jangan setiap Hari siap-siap Orang tua Bakal susah Nantinya Kadang kita Orang tua Kan katanya Sih gak enakan Sama anak Kesian Kadang dia pinjem Kita gak kasih Ngamuk Galahkan dia Betul apa enggak Betul apa enggak Kalau kita Kalau kita ajarannya Melalui ajaran Nabi Sallallahu Maka selamat Maka selamat dunia Selamat akhirat Boleh silahkan Silahkan aja Kalau kita mau Nanti anak Handphone Silahkan Tapi sadar juga Handphone ini Bisa jadi Baik Buat orang tua Bisa jadi buruk Buat anak Kenapa Pikirannya ini Udah kemana-mana Ada PUBG Ada Mobile Legends Ada FF Ada ya Ada gak Main lu ya Tuh dia nyawut tuh Ada 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 main Iya Siapa yang isi kuota Tuh Mak Bukan bapak Mak Bapak mak nyari duit Betul pak Yang ngasih duit Siapa pak Maknya Makan Youtube Lagi ngobrol Youtube Apa lagi Nangis Youtube Eh eh Kamar mandi Masa dia di Youtube Juga Tuh Pak Saya minta maaf Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menegur seorang ayah Yang lebih banyak Mendidik orang tua itu Ayah dibanding ibu pak Bapak serahin anak Kepada orang tua Silahkan Kepada orang tua Ibu Silahkan Tapi ingat Tugasnya seorang ayah Cari tahu Bagaimana dia ibadahnya Bagaimana dia berkawannya Dengan siapa dia Kedekatannya Wajib Ayah ini yang Ngedidik Ibu mah urusannya Udah 9 bulan Capek pak Capek Jadi perempuan Kita mah kalah Pak Perempuan Kita gak bakal lahir Pak Kalau gak ada perempuan Betul gak Perempuan Mak Ya Selalu di depan Pak Laki-laki Presiden Wali Min Awliya Ilah Yai Ulama Gak bakal lahir Ke dunia ini Kalau bukan Karena rahim Seorang perempuan Betul bu Bangga Bangga Baru disenangin Dikit aja Lu Buk Perempuan Hamil berapa bulan Ada yang 10 bulan Yang 12 bulan Ada Capek pak Masak Ngikut Arisan Pondangan Mandi Lama saja Ditaruh Akan ketawa Tuh coba Semuanya Ngikut Laki-laki Gak bakal kuat Bapak Sangking istimewanya Seorang Manita pak Maaf Maaf Saya cuma mau mengatakan Ini hari saya bela Perempuan Betul-betul Boleh gak Boleh Sebeg lain Yang namanya Perempuan pak Kalau dalam Di dalam bulan Ramadhan Di bulan Ramadhan itu Perempuan ada Hayatnya Setiap bulan Betul Betul Ada yang 7 hari Dibebaskan dari Puasa Dibebaskan dari Salat Dan baca Al-Qur Yang wajib Di kodok Yang mana Solatnya Atau puasanya Puasanya Solatnya Wajib Di kodok Enggak Itu yang 7 hari 7 hari Dikali 5 waktu Berapa Jadi 35 waktu Ada yang 15 hari Hayatnya Berarti berapa 70 waktu Dia harus menjalankan Dan dikodok Perempuan gak bakal kuat pak Gak bakal kuat Oh enak dong Bapak bilang Enak dong Jadi perempuan Yaudah mudah-mudahan Pulang dari sini Bapak ngerasain Hayatnya Gak ada yang kuat pak Kita laki-laki Ngerasain Hayatnya Seorang perempuan Kepala sakit Pinggang Sakit Emosi tinggi Sensitif Betul gak Habib kok tau Bini gua Kita gak bakal kuat pak Laki-laki Dami Allah Sampai melahirkan Ya Allah pak Saya jujur pak Anak saya pagi Umur 3 bulan Baru saya gendong Sebulan 2 bulan Saya gak berani Baby Masih baby Kepalanya kan Ya Allah Masih lembek banget Begitu gua gendong Kepala kecengklak Ya anak lu 3 bulan Baru saya gendong Pagi Itu subhanallah Kita pak Laki-laki Begitu 8 bulan Mana badan Gede itu pagi Kita jalan pak Ke pasar Sama istri Gendong Sebelah kiri 5 menit Pindah sebelah kanan Kiri lagi Kanan lagi Oper Anak kanan kiri Kanan kiri Itu kalau tempe Udah gosong pak Di balik lagi Di balik lagi Tapi perempuan Ya Allah pak Luar biasa Saya kasih anak saya Sama istri saya Pegang tangan kiri pak Di pegang Di pinggang Saya liatin Sejam Dua jam Tangan kiri pak Yang pegang Tangan kanan Sambil milih bahan Itulah kehebatan wanita pak Betul bu Mau belanja Luma nomor satu Tapi subhanallah pak Inilah kedudukan Seorang wanita Capeknya sudah Di perempuan Ngedidiknya sudah Ada di perempuan Dan semua Aktifitas laki-laki Semua keluar Daripada Perempuan Di setiap negeri Ada ibu Kot Gak ada bapak kotak Seorang wanita Dapat menjaga Marwah Atau kehormatannya Jika seorang wanita ini Tahu betul Siapa laki-laki Yang ada di samping Lupa Paling jago perempuan Jaga harta suami Gak mungkin Jaga harta suami Bohonglah Kalau ada perempuan yang begitu Beak Tabungan Wah Tapi kalau perempuan Yang di sampingnya ini Seseorang yang punya Harkat Martabat Seorang laki-laki Yang beriman Dijaga harta bendanya Oleh seorang wanita Itulah kehebatan Parami Saat seorang wanita Ridwanya orang tua Betul Seorang wanita Ada di tangan orang tuanya Tapi tak kalah Seorang suami Menyatakan Saya terima nikah Dan kawinnya pulana Binti pulan Dengan mas kawin tersebut Dibayar punai Maka hak Syurga seorang wanita Tidak lagi terhadap orang tuanya Melainkan Ada pada Syurga seorang wanita Ada pada Syurganya seorang istri Ada pada Bu Sayang-sayang sama suami Ya Kenapa? Karena doa seorang istri itu Yang akan membuka setiap hijab Yang tertutup Istri yang mana? Istri yang soleha Istri yang ibadah Yang gak pernah ngomel Bapak istri itu gak ngomel Pak? Bacain ad kursi Pak? Lah emang benar Tapi jangan di jahar Pak Sir-sir Istri lagi Bapak ini apa sih? Begini, begini, begini Bip, makin jadi Bip, makin jadi Bip, gak mungkin makin jadi Ingat aja setan Kalau dibacaan ayat kan Gitu beling satan Bu Sayangin ya Maksakinah mawadda warahmat Ringankan beban Seorang suami Begitu juga seorang suami Ringankan beban Atau pekerjaan Setiap istri Giliran gue suruh ringanin Pada pura-pura batuk Ibu yang nyuci Bapak yang ngejemur Ibu yang ke pasar Bapak Makan Masak lu Makan Bapak Akhirnya semua jadi beras Nasi gak berubah Berubah ini beras Jadi nasi Betul Pak Ringanin beban seorang Istri Dan begitu juga seorang istri Kepada Suami Saling meringankan Mendidik di dalam rumah tangga Mendidik setiap anak Jika Satu sama lainnya Saling Membantu Maka Akan lulus Rumah tangga Yang dicerminkan Rumah tangga Yang seginah Mawadda Warahmat Dan ini akan dikatakan Baiti Jannati Rumahku Syurgaku Kenapa? Karena di dalam Ruang lingkup rumah tangganya Semua ibadah Kepada Demikian Tausiyah Singkat Yang Telah disampaikan Oleh Guru kita Habib Rifqi Al-Hidrus Yang mana Dikemukakan Keunggulan Keunggulan Keistimewaan Keistimewaan Seorang ibu Atau kaum ibu Selain itu Juga Dikemukakan Tentang Bagaimana Antara Antara ibu Dan Bapak Atau Suami istri Membagi Membagi Peran Yang Dalam hal ini Saling Meringankan Beban Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh beliau Dapat Kita tarik Memfaatnya Atau dapat Kita petik Memfaatnya Untuk Selanjutnya Kita terapkan Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih